Jadi secara visual dia paruh putih tetapi membawa gen murni PB Jadi apabila kita silangkan dengan paruh putih biasa Atau blue Maka anakannya itu bisa keluar semuanya PB Halo teman-teman peternak burung lopet di seluruh Indonesia Jadi ini kandang ternak saya yang dari kayu Dari ram kawat ayam Dan ini kemarin sudah menetas dan selisih Usia anakannya sangat jauh sekali sekitar 8-10 hari Dari yang menetas pertama dengan yang kedua Dan ini adalah penampakan jantannya PB Kremino retina merah Dan ini biasanya anakannya apabila tidak kita panen Karena usianya sangat jauh berbeda Maka bisa menyebabkan salah satunya Terutama yang kecil itu akan kalah dalam mendapatkan suplai makanan dari indukan Karena rebutan Dan akibatnya dia akan mati Bisa juga karena terinjak oleh yang anakan yang paling besar Nah seperti itu Jadi sebaiknya apabila menemukan anakan yang seperti ini Maka bisa kita panen yang paling besar Atau kita panen yang paling kecil Namun Pilihan apabila kita panen yang lebih kecil Tentu kita merawatnya akan lebih susah Jadi pilihannya lebih baik Memanen anakan yang lebih besar Dan kita lihat disini Disana ada telur tuh Itu ada telur satu Nah jadi ya telur tersebut bisa keluar dari dalam gelodok Itu dibuang oleh indukannya Entah bagaimana caranya Tiba-tiba aja telur biasanya ada di luar gelodok Dan itu memang fakta bahwa indukan bisa membuatnya Atau dikeluarkan dari dalam gelodok Dilakukan oleh indukannya sendiri Oke Kita akan panen dan nanti kita akan ambil telur itu Yang jelas telur itu tidak isi ya Nah ini keranjangnya sudah saya siapkan Apabila saya panen ya Yang jelas saya pantau dulu kondisinya Oke kita buka gelodoknya ini Kita lihat Apakah saya langsung panen atau tidak Rasa-rasanya ini harus dipanen ya Sayang aja kalau Anakan yang paling kecilnya nanti malah Kalah Nah tuh Keinjak tuh Tuh Ya Tuh keinjak ya Nah Kecil dan besar Ya Sebenarnya ini aman aja Apabila saya biarkan tetap bersama terus ya Tanpa dipanen Karena yang Paling besarnya kadang menjauh Ya tapi kadang-kadang Ya bisa aja karena ngumpul Keinjak sehingga anakannya Menjadi mati Oke gini aja Jadi saya akan ambil yang paling besarnya ini Ya Saya amankan Dan yang paling kecilnya saya biarkan Ya Ini perjudian ya dengan saya mengambil yang paling besarnya Belum pasti yang paling kecil akan tetap dirawat oleh indukannya Tapi gak masalah ya Semuanya Ada risikonya Ya saya biarkan dengan indukannya ini Keduanya ini bisa saja Salah satunya yang paling kecil itu akan tetap mati ya Atau Saya ambil yang besarnya Ya indukannya akan Merasa Tidak nyaman atau terganggu Sehingga anakan yang paling kecil tidak dirawat Tapi gak masalah ya Saya tetap akan mengambil yang paling besarnya itu Ya Tanpa saya harus menyentuh yang paling kecil Nah ini Nah ini Ya Ini yang kita ambil yang paling besarnya Jadi yang kecil ini Kita biarkan dirawat oleh kedua induknya Oke Ini ya Warnanya PB Krimino Retina Merah dan PB Pastel Anaknya malah paruh putih Sepertinya ini Ya Oke Saya tutup dulu ya Kita bahas anakannya Nah ini anakan dari PB Krimino dan PB Pastel Anaknya keluar paruh putih ya Dan ini Ya secara teori itu Ada yang namanya Apabila indukannya PB Dengan PB Terus keluar paruh putih biasa Ya atau blue Maka Ada kemungkinan Anakannya ini menjadi Broken PB Broken PB itu Istilah lama ya Kalau sekarang apa ya B1 Blue 1 B1 Saya gak ngerti ya Yang jelas ya Apabila indukannya Jantannya PB Betinanya PB Keluar seperti ini Atau blue Atau paruh putih Maka Anakan ini Ada kemungkinan Broken PB Ya Jadi secara visual Dia paruh putih Tetapi membawa Gen murni PB Jadi apabila kita silangkan Dengan paruh putih biasa Ya Atau blue Maka Anakannya itu Bisa keluar semuanya PB Oke Kita masukkan Masukkan Kesini dulu Hanya panen satu Inkubator tanpa lampu Ya Jadi ini sendiri aja Disini Anaknya sudah kita ambil Ya Satu ekor Dan tersisa Satu ekor Di dalam gelodok Paling kecil ya Jadi Ini yang biasanya Kita sebut Panen bertahap Ya Untuk Mengantisipasi Anakan yang selisih Usianya sangat Berbeda Ya Dengan tetasan pertama Dan yang berikutnya Ya Ukurannya Ada yang kecil Ada yang sudah besar Jadi apabila tidak dipanen Seperti yang sebilang tadi Maka Ada peluang Anakannya yang paling kecil Kalah dalam mendapatkan Suplai makanan Sehingga Bisa menyebabkan Mati Dan ini Anakan yang paling besarnya Sudah kita panen Mudah-mudahan Yang paling kecil Masih bisa Dirawat Ya Oke demikian Salam sukses Salam sehat Untuk kita semuanya Joss Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa